Organisasi Masyarakat, Ormas, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, secara simbolis melakukan penegelan bekas terminal Cilembang pada Jumat, 10 November 2023. Hal tersebut buntut dari informasi bahwa bekas terminal itu dijadikan tempat berjualan daging anjing dan minuman keras, miras. Menindaklajuti hasil kesepakatan yang sudah disampaikan oleh kami kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, waktu albiansi di DPRD Kota Tasikmalaya, disepakati kami mengusulkan penegelan bekas terminal Cilembang. Secara simbolis, kata Dewan Pembina LSM Sejalur, Nanang Nurjamil, akan tetapi, tambah dia, pada saat dilakukan penegelan pihaknya mencurigai adanya miras di salah satu kios, masing-masing botol miras tersebut. Ujar Nanang Nurjamil, sudah dibungkus kantung plastik. Menurut Nanang, mobil tersebut sudah diamankan oleh polsek mangkuk bumi, karena di tengah itu dalam mobil masih ada barang bukti miras. Nanang juga mengatakan, bahwa pihak yang diduga penjual miras tersebut melarikan diri. Panjang juga mengatakan, bahwa pihak yang akan melayakan diri. Dan kamu menurut malah, para pihak yang berikut. Dan kamu mematikannya dengan jururik, jepatnya mematikannya mengatakan diri. Dan kamu menurut menurut orang-orang yang berapa saja yang berharga, mematikannya hidup menjadi tentara pounds. Dan kamu mengatakan kayak, sekarang akan mematikannya hidup yang sangat membantu. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati